Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Melayani dan Melayani Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 3 ayat 20 Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah Maka datalah orang banyak berkerumun pula Sehingga makan pun mereka tidak dapat Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Manusia itu disebut homo solgius Atau bahasa kerennya makhluk sosial Atau pribadi yang berkomunikasi dengan orang lain No man is an island Manusia bukanlah sebuah pulau terpencil Yang tidak dikunjungi orang lain Kita hidup dalam masyarakat Saling berinteraksi Saling membutuhkan Dan saling melengkapi seorang terhadap yang lain Tuhan Yesus yang lahir ke dunia sebagai manusia Juga hidup dalam sebuah keluarga Bagian dari masyarakat yang lebih luas Dari ayat suci yang kita kutip hari ini Saya menemukan suasana tersebut Tampaknya Tuhan Yesus sedang membutuhkan Me time Waktu pribadi Menepi sejenak dari berbagai aktivitas pelayanannya Yang masuk ke dalam sebuah rumah Untuk beristirahat Tetapi Marcus tidak menerangkan Berapa lama Yesus sudah menikmati me time-nya Orang banyak segera menyerbu Masuk ke dalam rumah itu Dan ingin berjumpa dengannya Catatan yang lebih menarik lagi Marcus menulis Makan pun mereka tidak sempat Mereka itu Yesus dan para muridnya Saudara saudari terkasih Dalam lingkungan pergaulan kemasyarakatan itu Tuhan Yesus dan para muridnya Berinteraksi dan berkomunikasi dengan banyak orang Tuhan Yesus yang melayani orang banyak itu Normal-normal saja Kalau mengalami keletihan Kelelahan Dan butuh waktu untuk istirahat Namun faktanya Orang banyak Yang sudah terlanjur mengagumi dia Tidak ingin Kehilangan momen Untuk berjumpa dengan Yesus Mendengarkan dia Dan bisa menjamahnya Agar mereka dapat disembuhkan oleh dia Sebab setiap kali orang menjamah dia Ada kuasa yang keluar dari dirinya Ingatkah kita pada peristiwa seorang Yang telah lama menderita sakit pendarahan itu Ketika ia menjamah jubai-jubai Yesus Ia menjadi sembuh Dan Yesus merasa Ada kuasa yang keluar dari dirinya Dan seseorang telah menjamah dia Pengalaman Membahagiakan berada dekat Yesus Mendengarkan pengajarannya Membuat orang banyak itu Tidak ingin berada jauh dari Yesus Mereka itu telah memaksa Yesus Dan para muridnya Untuk selalu hadir Melayani orang banyak itu Orang banyak itu lupa bahwa Yesus Butuh istirahat dan makan Tapi mereka pun tidak sempat makan Saudara-saudari terkasih Saya pernah berada di beberapa peruhi yang berbeda Saya pernah di Sidikalang Sumatera Utara Di beberapa peruhi di kota Bandung Di beberapa peruhi di kota Batu dan Malang Di Surabaya Di Endai Di Bajawa Flores Juga di Sintang Kalimantan Barat Di peruhi itu ada seorang pastor Atau beberapa imam Yang melayani umat Menariknya Saya melihat Ada pengumuman bahwa Pukul 13.00 Sampai 15.00 Adalah jam istirahat Pastor tidak menerima tamu Namun faktanya tidaklah demikian Ada saja umat atau tamu yang datang ke peruhi Pada jam istirahat itu Pastor terpaksa harus dibangunkan Karena ada umat yang butuh pelayanan Sakramen pengurapan orang sakit Umat itu dalam keadaan kritis Beberapa waktu lalu Ketika aku berada di kota Solo Pastor harus dibangunkan Dini hari Sekira pukul 2 pagi Untuk memberikan pengurapan orang sakit Di sebuah rumah sakit Karena sedang mengalami sakraten maut Apakah pastor bangun Dan datang? Ya Pastor bangun Dan segera bergegas Menuju tempat yang membutuhkan pelayanannya Ternyata pastor harus siap 24 jam Untuk melayani obat yang membutuhkannya Apakah mereka menemukan inspirasinya Dari sosok Yesus Yang datang untuk melayani Saya kira memang begitu Saudara saudari terkasih Catatan Markus bahwa Tuhan Yesus sangat sibuk melayani orang yang datang kepadanya Menjadi sesuatu yang patut kita cermati Betapa tidak Lihatlah mereka Yaitu Yesus dan para muridnya Tidak sempat makan Karena melayani Dan melayani Ada sebuah lagu rohani karismatik Yang pernah aku dengar beberapa tahun yang silam Bunyinya Melayani Melayani lebih sungguh Tuhan lebih dulu Melayani Kepadaku Melayani Melayani Lebih sungguh Kalau bisa Dinyanyikan Dasar inspiratif dari lagu ini adalah Firman Tuhan Yesus sendiri Sebab Anak manusia datang Bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan memberikan nyawanya untuk penebusan dosa manusia Jadi Kalau seorang imam Tuhan dituntut untuk siap sedia Selalu setiap saat Dalam melayani umat Yang membutuhkan pelayanan pastoralnya Itu Karena dia sedang meneladan Kepada Yesus Dan para muridnya Apakah hal itu hanya berlaku untuk para imam saja Tentu Tidak Para biarawan Dan biarawati juga dituntut Untuk siap melayani Seperti para imam Apakah itu juga berlaku untuk orang awam Tentu saja Juga Ada awam yang terlibat Dalam struktur pelayanan Dalam organisasi gereja Baik penuh waktu Atau paruh waktu Mereka juga diharapkan Memiliki semangat Yesus ini Namun demikian Setiap orang Yang menyebut dirinya Orang Kristen Harus juga siap Untuk peduli Kepada sesama Di sekitarnya Sekira mereka Membutuhkan Bantuannya Apakah aku juga selalu siap Melayani saudaraku Yang membutuhkan Pertolonganku Marilah Kita berdoa Bapak yang maha baik Sekalipun Tuhan Yesus Butuh waktu untuk istirahat Namun Karena begitu besar Cintanya kepada orang Yang datang kepadanya Dia dengan sungguh-sungguh Melayani mereka Semoga kami juga memiliki Kepedulian Kepada siapa saja Yang membutuhkan Tenaga kami Demi Kristus Tuhan kami Amin Semoga kita semua Selalu dinaungi Dan dibimbing oleh Berkat Allah Yang Maha Kuasa Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Sampai jumpa